Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Jika puncak gerimis kalah itu dapat mempengaruhi suasana hati para murid luar ini Tetapi itu dapat membuat mereka mengerti bahwa mereka harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan Untuk mencapai ini mereka harus benar-benar memahami kebenaran bahwa yang lemah akan dikalahkan Itulah sebabnya Guru Su menyetujui tantangan puncak burung nasar Guru Su mengatupkan mulutnya Menatap loseng dengan mata yang rumit dan berkata Murid luar ini setelah menerima tugas dariku Meninggalkan puncak gerimis dan pergi ke selatan untuk membunuh serangga pisau Aku tidak menyangka Hanya setengah bulan dalam waktu singkat dia kembali Dan kekuatannya tumbuh begitu cepat Saya tidak menyangka Apa? Dia pergi untuk membunuh serangga pisau dalam keadaan penyempurnan sum-sum? Saya memang pernah mendengarnya Tapi anak ini telah meledak sekarang Kekuatan yang keluar memang cukup untuk menerima tugas seperti itu Mungking melihat tanpa daya ke sisi lain ring Anak ini terlalu kecam Dia menyerang dengan sangat keras Dia selalu menggunakan pukulan setiap saat Mendengar kata-kata Mungkingyang Sun Lingyun tiba-tiba merasa sedikit bangga Dan berkata sambil tersenyum Saudari Kingyang Muridmu di bawah puncak hering terlalu buruk Gadis kecil Saya akan membantu Anda Beraninya Anda menertawakan saya Namun meskipun lelaki kecil bernama Loseng ini kuat Puncak burung nasar saya Tidak kekurangan orang Yang terakhir seharusnya adalah Liu Chun Shi Liu Chun Shi menduduki peringkat pertama di puncak saya Dan itu adalah kehidupan bawaan Selama Liu Chun Shi keluar Loseng pasti tidak punya alasan untuk menang Kata Mungking Kehidupan bawaan Kamu masih membiarkan dia tinggal di sekte luar Guru Su berkata dengan heran Dalam keadaan normal Banyak murid luar dipromosikan ke sekte dalam setiap tahun Ada juga banyak orang yang dipromosikan sebagai murid Mungkingyang terkekeh Mungkinkah kamu hanya memiliki kejeniusan di puncak gerimis Dan kita tidak dapat memiliki kejeniusan di puncak burung nasar Liu Chun Shi ini hanya berhasil menembus setengah tahun setelah memasuki puncak burung nasar saya Dan dia belum punya waktu untuk memindahkan ke sekte dalam Jadi tentu saja dia dianggap jenius Oleh murid sekte luar Mendengar kehidupan bawaan Suasana hati Guru Su sedikit kontradiktif Di satu sisi dia benar-benar ingin melihat apakah Loseng dapat mengalahkan kehidupan bawaan Di sisi lain dia tidak ingin Loseng menang Baiklah mari kita lihat situasinya dulu Guru Su menghelan nafas dalam hatinya Di atas ring ada satu orang lagi yang berlawanan dengan Loseng Ini adalah orang kelima yang dikirim oleh puncak gunung nasar Dan itu harus menjadi orang terkuat di sekte luar mereka Penampilan Liu Chun Shi sangat biasa Dia tidak terlihat mengesankan Dan penampilannya tidak luar biasa Jika dia dilempar ke jalan Dia adalah tipe orang yang tidak dapat ditemukan secara sekbilas Setelah Liu Chun Shi bertarung Murid luar puncak gerimis menyadari Bahwa mereka mungkin memenangkan tantangan gunung kali ini Dan Liu Chun Shi di depannya benar-benar akan kalah Seperti murid yang dikirim oleh puncak burung nasar sebelumnya Tetapi ketika Liu Chun Shi memadatkan esensi sejatinya Dan membentuk cincin di tangannya Ekspresi semua orang berubah secara drasmatis Kehidupan bawaan Orang ini ternyata adalah kehidupan bawaan Apakah dia murid sekte luar? Kami puncak gerimis juga harus mengirim murid yang telah mencapai kehidupan bawaan Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke jubah hitam yang sedang menonton pertempuran Meskipun jubah hitam ini berdiri dengan bangga tidak jauh Mereka adalah murid dalam puncak gerimis Itu benar untuk maju Kehidupan bawaan adalah rintangan bagi para pejuang Ada juga celah antara energi sejati dan kisejati Antara langit dan bumi Meskipun Lo Seng mengalahkan lawan dengan satu pukulan Dan mengalahkan tiga orang di puncak burung nasar Tetapi untuk bertarung dengan kehidupan bawaan Pertama-tama seseorang harus menjadi kehidupan bawaan Jika tidak tantangan ini akan tidak terlalu adil Oleh karena itu semua orang berteriak Liu Chun Si adalah orang nomor satu di sekte luar puncak burung nasar Dia baru saja melangkah ke alam rahasia bawaan Dan dia belum punya waktu untuk dipromosikan ke sekte dalam Dia secara alami adalah murid sekte luar Bagaimana dia bisa melanggar aturan Jika Anda tidak dapat membandingkan Jangan membandingkan Akui saja kekalahan Liu Chun Si adalah orang ketergantungan terbesar Orang-orang di puncak burung nasar Dan ketika mereka mendengar kata-kata Orang-orang di puncak gerimi secara alami membalas Kedua belah pihak tidak bisa berhenti berdebat Dan pemandangan menjadi kacau lagi Tapi dua orang di atas ring Sama sekali mengapekan keributan di luar arena saat ini Perlahan Liu Chun Si memutar cincin di tangannya Dia berkata Kamu memang sangat kuat Kamu telah mengalahkan tiga jenius setengah langkah Dari puncak burung nasar berturut-turut Dengan tingkat penyempurnaan sum-sum Rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya Kata Liu Chun Si Terima kasih atas pujiannya Loh Seng melengkungkan tangannya dan berkata Namun itulah akhirnya Meskipun saya menantang Anda dengan keuntungan dari kehidupan bawaan saya Saya mungkin dicurigai sebagai pengganggu Tetapi tantangan gunung hari ini Saya harus menang Jika tidak Seluruh gerbang luar puncak burung nasar akan malu Kata Liu Chun Si Dengan nada tenang Tidak ada kegembiraan atau penghinaan dalam nadanya Seolah-olah dia sedang berbicara diri sendiri Menghadapi sikap ini Loh Seng juga tersenyum dengan tenang Kalau begitu Untuk diskusi selanjutnya Tolong berbelas kasihanlah Saudara Chun Si Jangan khawatir Aku hanya akan membuatmu kehilangan kemampuan untuk melawan Dan tidak akan menyakitimu Liu Chun Si tersenyum ringan Dan dengan ringan Melemparkan cincin emas yang dibentuk oleh energi sejati Yang terkondensasi di tangannya Dan menyapu ke arah Loh Seng Namun Ini bukan pertama kalinya Loh Seng menghadapi kehidupan bawaan Beberapa hari yang lalu Dia menyerang dan membunuh suangsa hitam putih Dengan pisau terbang yang patah Tetapi Saya harus mengatakan Bahwa pisau lemparannya Yang patah memainkan peran besar Dalam membunuh suangsa hitam putih Tapi sekarang Di atas panggung Meskipun tidak ada batasan penggunaan senjata di arena Sekte King Yun Tetapi pisau terbang yang patah Harus ditembak dengan darah Di bawah level tantangan gunung ini Loh Seng tidak ingin terlalu haus darah Pada saat ini Cincin emas itu dipadatkan oleh esensi sejati Tetapi bersinar dengan kilo lokam Melayang di udara dan berdengung Ketika cincin itu terbang ke depan Loh Seng tiba-tiba menjadi lebih besar Dan ingin memasukkan Loh Seng di dalamnya Kerja bagus Tubuh Loh Seng bersinar ungu dan dia meninju cincin emas itu dengan keras Tuar Ledakan keras di bawah satu pukulan Cincin emas mengeluarkan suara yang tajam Dan tiba-tiba cincin berubah melingkar menjadi cincin tertekan Dan ditembakkan sejauh lima atau enam kaki oleh Loh Seng Terbang keluar dari jangkuan cincin Liu Chun Xi tersenyum sedikit Mengulurkan tangannya dan mengaitkannya Cahaya keemasan melintas di atas cincin emas Dan tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya Dan terus bergerak menuju Loh Seng Tidak hanya itu Esensi sejati Liu Chun Xi Beredar untuk sementara waktu Dan ada cincin emas lain di tangannya Yang juga bergerak menuju Loh Seng Duar Loh Seng masih melakukan dua putaran Sehingga cincin aneh ini tidak bisa mendekatinya Namun segera Loh Seng memahami niat Liu Chun Xi Dia melihat Liu Chun Xi berdiri di tempat Terus melambekan tangannya Dan cincin emas muncul di tangannya satu demi satu Setelah beberapa tarikan nafas Tujuh cincin emas peterbangan di atas cincin itu Meskipun Loh Seng terus-menerus Menggunakan pukulan berat Untuk menjatuhkan cincin ini ke udara Tetapi jumlah cincinnya terlalu besar Loh Seng tidak bisa menanganinya Akhirnya Sebuah cincin emas menangkap celah Dalam serangan Loh Seng Dan bersama dengan lengan Loh Seng Loh Seng dimasukkan ke dalam Hanya mengandalkan benda ini untuk menjebakku Loh Seng meremas tangannya dengan keras Seolah melepaskan diri dari belenggu cincin itu Dengan kekuatannya saat ini Bahkan jika dia menghadapi makhluk bawaan secara langsung Dia tidak akan dikalahkan Segera cincin emas itu akan terkoyak begitu dia meraihnya Cincin emas ini benar-benar tidak dapat menahan kekuatan Loh Seng Di bawah perjuangan Loh Seng untuk membebaskan diri Ada letakan samar pada cincin emas Tetapi pada saat ini Cincin lain mengelilingi Loh Seng satu persatu Cincin emas tidak bisa menahan kekuatan Loh Seng Dan dua cincin emas juga tidak bisa menahannya Tetapi ketika tujuh cincin emas mengikat erat Loh Seng Dan sepuluh cincin emas membentuk kekuatan bersama Sulut bagi Loh Seng untuk membebaskan diri Setelah dikelilingi oleh cincin emas ini Loh Seng menarik nafas dan berguman dengan suara rendah Kekuatan tujuh sisi naga itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau Kekuatan melonjak dari tubuhnya dan pembulu darah di sekucur tubuhnya meledak Yang membuat cincin ini tetap tidak bergerak Liu Chun Si berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum Jika Anda tidak dapat membebaskan diri Bahkan jika Anda adalah makhluk bawaan Jika Anda terikat oleh cincin sutian saya Sama sekali tidak ada alasan untuk membebaskan diri Meskipun kekuatan Anda jauh lebih besar dari level yang sama Kamu masih tidak bisa membebaskan diri Ayolah, kamu sudah kalah Sekarang semua orang di puncak burung nasar menghela nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini Kelompoknya telah berkali-kali melihat langit Liu Chun Si berdering Karena sebelum Liu Chun Si melangkah ke alam rahasia bawaan Cincin sutian yang dipadatkan dengan energi sejati sudah sangat kuat Dan tidak ada seorang pun di seluruh puncak burung nasar yang dapat memecahkannya Sekarang Liu Chun Si adalah kehidupan bawaan Dan cincin sutian yang dipadatkan dengan energi sejati Seperti benda nyata Dan anak di tingkat penyempurnaan sum-sum Pasti tidak bisa memiliki alasan untuk membebaskan diri Lo Seng terjebak di tempat Mencoba dua kali dan menemukan Bahwa dia benar-benar tidak dapat membebaskan diri Tidak dia menyerah Tetapi pada saat yang sama Ada senyuman di wajahnya Jika saya terikat seperti ini Apakah anda pikir saya dikalahkan? Liu Chun Si sedikit tertekun Kamu tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu Jadi kamu secara alami dikalahkan Tapi apakah aku tidak berdiri di atas ring sekarang? Lo Seng bertanya balik Kasus kekalahan di arena Hanya ada dua Yang pertama menjatuhkan lawan Sehingga lawan tidak bisa bangun Dan yang kedua jatuh dari arena Mendengar kata-kata Lo Seng Wajah Liu Chun Si menunjukkan sarkasme samar Dan dia masih memainkan trik yang begitu cerdik di bawah situasi saat ini Kalau begitu Saya akan melemparkan anda dari ring Liu Chun Si mengulurkan tangannya Dan menahan cincin emas Lo Seng Kemudian cincin emas menyeret Lo Seng ke tepi ring Tetapi ketika Lo Seng dipindahkan ke tepi ring Liu Chun Si tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya Rasa sakit dari tingkat jiwa ini membuatnya hampir pingsan Liu Chun Si memegangi kepalanya dan menjerit Perubahan arena membuat penonton sedikit bingung Terutama para murid puncak gerimis Melihat bahwa Lo Seng begitu mudah dikendalikan Kebanyakan orang telah menerima fakta Bahwa Lo Seng akan dikalahkan saat ini Lagi pula Liu Chun Si adalah kehidupan bawaan Jadi tidak salah Lo Seng kalah di tangannya Setidaknya Lo Seng telah membantu puncak gerimis Mendapatkan kembali terlalu banyak muka Mengalahkan tiga lainnya dengan satu orang Dan hanya menggunakan satu pukulan setiap pertarungan Rekor ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya Di seluruh sekte luar, sekte King Yun Dan tidak akan ada yang datang setelahnya Tetapi melihat Lo Seng telah dipindahkan ke tepi ring Tiba-tiba ada perubahan pada cincin itu Liu Chun Si itu sepertinya mengalami hal yang sangat menyakitkan Memegangi kepalanya dan melolong Mungkinkah dia tiba-tiba menderita penyakit serius? Jika memang begitu, itu akan bagus Tapi Liu Chun Si adalah kehidupan bawaan Dan tubuh fisiknya telah melampaui tubuh manusia Bagaimana? Apakah mungkin ada penyakit serius? Lo Seng terikat Dia sama sekali tidak mungkin bisa menyakiti Liu Chun Si Jika itu bukan sesuatu yang salah dengan tubuhnya sendiri Bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid puncak gerimis berdiskusi lagi Tetapi tidak ada yang sampai pada pokok pembicaraan Sebaliknya, jubah hitam sekte dalam Yang datang untuk menyaksikan pertempuran di puncak gerimis Melihat beberapa petunjuk Murid sekte dalam yang bernama Yukuan berkata Lihat, seperti yang saya katakan tadi Anak ini memiliki kekuatan seperti itu Dalam kondisi penyempurnaan sum-sum Tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatannya sendiri Pasti ada cara lain Mendengar Yukuan pria di sampingnya tercengang Saya tidak melihat metode apa yang dia gunakan Untuk membuat Liu Chun Si begitu menyakitkan Jika tebakan saya benar Loh Seng menggunakan serangan jiwa Kata Yukuan Apa? Serangan jiwa? Metode semacam itu membutuhkan jiwa yang sangat kuat untuk digunakan Bocah ini hanya penyempurnaan tulang sum-sum Dalam tubuh fisiknya Tetapi jiwanya sangat kuat Mata pria berjubah hitam itu penuh dengan ketidakpercayaan Yukuan mengelah nafas dan menepuk pundak orang di sampingnya Dunia ini sangat besar Tidak ada kejutan Ketika saya meninggalkan kampung halaman saya Saya menempati peringkat pertama di antara generasi muda di kebupaten Tianshi Di mana kampung halaman saya berbeda Saat itu Saya merasa bahwa saya adalah putra surga yang sombong Tetapi di sekte King Yun Saya mengerti arti dari perkataan Bahwa ada orang di luar manusia Dan ada surga di luar langit Perhatian Loh Seng sekarang terfokus pada tubuh Liu Chun Si Jadi tentu saja dia tidak mendengar desain Yukuan Liu Chun Si itu memegang kepalanya sebentar Dan akhirnya selamat dari rasa sakit Wajah yang tenang itu sudah penuh amarah saat ini Dan pada saat yang sama Dia menunjukkan ketakutan yang mendalam pada Loh Seng Dalam pandangan Li Chun Si Dia dan Loh Seng sama sekali tidak berada pada level yang sama Bahkan jika penampilan anak ini sebelumnya luar biasa Terutama Fakta bahwa ia hanya memiliki tingkat kehalusan sum-sum Itu bahkan lebih terpuji Tapi dia adalah makhluk bawaan Semua makhluk dilahirkan di bawah langit Dia seperti orang dewasa bersenjata lengkap Sedangkan Loh Seng adalah anak yang tidak diduniawi Dengan kekuatan esensi sejati Dia dapat dengan mudah menghancurkan Loh Seng Dia bahkan tidak menggunakan kartu trup apapun Dia hanya ingin menggunakan sutian huan Untuk mengikat Loh Seng Dan kemudian menjatuhkan kering Tetapi Tepat ketika dia berpikir Bahwa kompetisi yang tidak menaruh curiga ini akan berakhir Loh Seng memberinya pukulan keras Li Chun Si tidak akan pernah melupakan rasa sakit Karena menyakiti jiwanya Oleh karena itu Setelah kewarasannya pulih Dia segera mundur ke belakang Tepat di celah di mana Li Chun Si mundur Loh Seng sudah memiliki pisau terbang yang patah di tangannya Dan pisau terbang yang patah itu Melompat ke tangan Loh Seng Berputar dan kemudian Menariknya dengan rapi Hanya beberapa suara mendesik yang datang Tujuh cincin sutian emas Semuanya dipotong oleh pisau terbang Loh Seng Dan cahaya keemasan dari cincin sutian Dengan cepat memudar Berubah menjadi jejak esensi sejati Menghilang antara langit dan bumi Melihat pisau terbang Loh Seng Alice, Liu Chun Si tiba-tiba terangkat Anak ini sebenarnya memiliki pisau terbang yang tajam Mengapa dia tidak menggunakan sebelumnya Dia tidak tahu bahwa Loh Seng Sama sekali tidak berniat menggunakan pisau terbang yang rusak Untuk melawan musuh Setelah membelah cincin sutian ini Loh Seng memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Dan berkata dengan senyum di wajahnya Tampaknya kemenangan ini sulit dikatakan Menarik Sejak awal, Liu Chun Si juga tidak berencana untuk habis-habisan Tetapi penampilan Loh Seng barusan Membuat Liu Chun Si benar-benar memperhatikan Esensi sejati emas samar keluar dari kulitnya Dan esensi sejati mulai perlahan mengembun lagi Karena kamu bersih keras untuk memiliki lebih banyak cabang Ijinkan saya menunjukkan kepada Anda Kekuatan sebenarnya dari makhluk bawaan Pecahkan cincin langit Begitu Liu Chun Si selesai berbicara Sebuah cincin emas juga terbentuk di tangannya Tetapi bentuk cincin emas berbeda dari cincin sebelumnya Bundel cincin langit sedikit berbeda Cincin emas ditutupi dengan gigi gergaji yang rapi Dan pada saat yang sama terus berputar dengan kecepatan tinggi Segera ada tujuh cincin yang memecahkan langit melayang di sekitar tubuh Liu Chun Si Berputar dengan gila Pergilah Liu Chun Si mengumurkan tangannya Matanya penuh ketidakpedulian Dipaksa ke titik ini oleh seorang junior di alam penyempurnan sum-sum Ini membuat Liu Chun Si sangat tidak bahagia Siapapun yang membuatnya tidak bahagia harus membayar harganya Tujuh cincin yang membelah langit terbang dari tujuh sudut yang berbeda Ada dua cincin pemencah langit terbang tinggi Ada juga tiga cincin pemencah langit yang bergegas menuju loseng dalam garis lurus Dua sisinya menyapu kaki loseng di sepanjang tanah arena Dan dua cincin pemencah langit berguling di atas arena Dan cincin itu seperti lumpur Dipotong menjadi jurang yang dalam oleh cincin pemencah langit Menghadapi tujuh cincin yang membelah langit Espresi loseng juga sangat gugup Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini Dia tidak bisa menganggap enteng di hadapan maklum bawaan manapun Terima kasih telah menonton!